Nah, ini dia, Buda Monster, Welcome to Game kedua, ini dia, di Grand Final, ya dimana menjadi penantian para pemain dari tim Neverwin atau Pentagram. Karena Pentagram sudah berhasil mendapatkan satu poin terlebih dahulu kali ini, giliran Neverwin kah yang mendapatkan poin atau Pentagram akan menutup dengan 2-0. Semuanya akan dibuktikan di Line Outdown, Buda Clara Monster dan Goji akan menemani kalian nih, melihat permainan daripada KOL kesayangan kita semua. Emperor dari tengah melawan dengan Tekis satu persatu, akan saling menyiksa dan menangin midlane, itu penting sih. Ketika mereka mendapatkan level 4 terlebih dahulu, mereka bisa rotasi dan membantuin landing lainnya. Oke, tapi ini berbeda dengan pemain dari Fanny lainnya, dimana biasanya setelah berhasil mendapatkan par-pup-pup, mereka biasanya langsung nge-dive, nge-dive, biasanya langsung set-set-set-set-set-set-set karena masih level 2. Tapi ternyata Just No Limit berbeda, lebih memilih untuk mengamankan farmingannya terlebih dahulu, main aman, tapi terkadang untuk nge-secure karena mungkin dari match-up-nya mereka tahu mereka kalah ya. Karena terlempar sedikit demi sedikit ada informasi yang didapatkan Just No Limit. Iya, karena Never Win sekarang juga mereka sudah berkumpul berempat, karena top lane cahit dalam masalah menjadi sasaran utama. Tangi dengan Tyrant Revenge-nya, nggak bisa mengenai cahit, belum ada Tyrant Race juga. Sementara Never Win melakukan pergerakan yang tak bisa mereka hasilkan apapun di area top lane, cari target lain. Objektif Gaming dari Pentagram sudah terlihat ada Tartal. Informasi, Sin Cui, maju ke area depan, Tekis, dan di area belakang. Tangi, maju ke area depan, tak ada yang bisa untuk menghentikan Just No Limit mendapatkan Tartal-nya, tapi Downing Light muncul ke area belakang, Tangi-nya tumbang di tangan Just No Limit. Lihat dengan Retribution yang sangat cantik di Just No Limit, ternyata si Ato Kill terbagi ke area seorang Emperor. Wow, Vivian, si Ato Survive, Buda Mongsa. Lihat, terlebar Shiro Kill ke area Emperor. Nampaknya untuk tidak menyangkut kemana pun di sana ya Buda Mongsa. Masih bisa selamat dari seorang Vivian. Iya, dan memang sih kayak Pentagram dan juga Never Win. Mereka saling melakukan gerakan satu sama lain. Cuma kelihatan banget nih, Pentagram nggak fokus ke arah hero, tapi fokus ke arah objektif. Sementara Never Win, agak sedikit gambar. Mereka mencoba untuk berotasi, mengincar ke arah hero di area atas. Kali ini balik lagi ke arah laning-nya, sementara Just No Limit dan Tangi bertemu di area depan. Bouncing baru dikeluarkan, tapi Angel sudah masuk dengan hardcard yang menuju ke area atas. Misalkan dalam bahaya, Tangi pun sangat low, kabur dengan steel cable, nggak mau overcomit atas. Lihat Just No Limit masih berada di depan sana, untung nggak dilempar bola oleh seorang Tangi. Tapi Tangi masih bisa hanya untuk mengagetkan saja. Lihat di depan sana. Dan Buda Mongstar. Kita mau nanya, Gimana Tangi menurut Buda Mongstar? Hah? Gimana? Oh iya, nanti aja Buda Mongstar. Yang baik kalau kita ada cerokil di depan. Dan cerokil! Karena ini hampir muncul saja bisa menumbang asar Just No Limit. Hampir muncul ke depan sana. Dan bakal Just No Limit. Walaasit! Tidak masih dipikdang! Almost is never in a Buda Mongstar. Luar biasa sih. Aku sampai speechless sama. Ada permainan kayak tadi tuh. Flare M.D. Price BGT. Oh, Flare M.D. Loh. Speechless. Bila tangi di depan sana. Banana belum dikeluarkan Buda Mongstar. Nampaknya ini agak sedikit. Hampir membuat Just No Limit ditumbang. Tapi ternyata tidak, Buda. Tidak. Semuanya bisa aman tentera mendamai sejahtera. Dan di area bawah kita ngeliat kayak gini. Gimana, G? Ah, sangat-sangat cukup aman nampaknya. Aman ya? Malah di landing lain yang gak aman dulu. Iya. Strike-seksnya udah berhasil dicolong. Walaupun ada sprint. Kabur! Lihat! Gak ada satu aduh strike yang berhasil. Ditumbang lebih Just No Limit. Masih mau mengadu retribution nih Buda Mongstar. Iya, gimana, G? Lihat, retribution-nya diambil karena ada satu buah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lihat tangi depan sana double kill dari whisking. Berhasil mengamankan dan di sisi lain yang pernah belum bisa mendapatkan satu buah point kill. Oh, tidak bisa. Jadi takut gak sih? Kayaknya ya? Mau ngapa-ngapun itu takut loh, G? Karena dimanapun bisa dipanis gitu loh. Untuk gak muncul atau berdaya? Iya. Bener banget. Tapi di sisi lainnya kali ini lihat Just No Limit, ada satu besisi yang mungkin masih bisa diamankan. Yaitu masih adanya satu buah parpebab yang bisa dimiliki oleh seorang Just No Limit. Wow, Just No Limit kayaknya harus lebih agak berhati-hati ya. Karena mungkin kita lihat di sini, dari Just No Limit coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang bangsa yang retribution diamankan. Dan begitu saja memilih mundur ke arah belakang, mungkin sudah lama gak main Fanny kali, Bude, Ustar ya. Iya. Karena agak sedikit kaku. Karena kalau misalnya dulu ketika di saat primetimenya aku karena pernah lihat. Seset, seset. Yes. Bener-bener kayak bukan seset. Buset, ngeri banget. Fanny-nya dulu. Tapi emang sulit. Fanny itu harus seperti di aske pedang, ya. Harus di asat terus, Bude. Kalau gak kaku langsung, ya. Agak tumpul. Bagi sekarang ada duwi, woy. Nampak sih emosi. Woy, Fanny-nya kok diambil, bukan kasih aku. Sekarang juga redapan whisking menjadi sesaran utama. Katrot, mencoba untuk mendapatkan tapi gagal. Untuk mendapatkan poin kilatas whisking. Oh iya. Satu lagi. Apa tuh? Whisking juga pemain Fanny, loh. Iya, gak? Iya, jangan lupa. Whisking juga pemain Fanny. Semuanya aja rebutan Fanny, ya. Itu, aduh. Itu sebenernya apa ya? Sin juga main Fanny, sih. Aku jarang lihat Fanny. Sin tuh ayah busa. Eh, sekarang lagi aja di ayah busa. Tapi di atas tengah, kali Marco stop dalam bahaya. Jasmo Limit berhasil untuk meng-exegusi Marco. Jodera Midlane. Sementara real world moly person dibuka oleh tekis di area top lane-nya. Untuk zoning out memory pentagram. Supaya gak ada yang bisa melakukan defense di arah top lane. Satu turat berhasil diamankan oleh never win. Apalagi zamannya whisking berada di Saints, Bude. Itu bener-bener whisking itu prime timenya menggunakan seorang Fanny. Tapi di depan sana lihat dari seorang tangi. Tidak berhasil mengganggu menuju karapat pembof yang dimiliki dari seorang Jasmo Limit. Walaupun mereka di posisinya terpaut 3.000. Tapi ternyata di sisi lain dari Jasmo Limit kali ini harus lebih sabar banget ya. Tidak langsung aja dipaksa begitu saja. Cedokir setelah dikeluarkan. Dan bahkan kali ini lihat Fanny dari seorang Jasmo Limit. Kamu masih mendapatkan apapun. Di sisi lain dari Cair dan juga Seorang Emperor akhirnya berhasil mendapatkan poin dari seorang tangi. Tangi di tengkar Jasmo Limit. Totally not worth it. Yes, yes. Dia dibutuhkan banget di dalam peperangan. Untuk arah ini belakangnya khususnya mencuri karatekis ataupun whisking. Tapi real will pollution dibuka. Whisking maju karya depan. Mencoba untuk mengamankan saat utur tabibadana muncul. Falling Star Moon bukan untuk arah hero. Tapi nge-clearing minion. Sedangkan scene di area top lane. Dia menanggulangi wave minion yang terlalu maju. Dan membahayakan miliknya di area top lane. Saran aku gak tau kenapa ya. Jasmo Limit jangan terlalu berburu-buru untuk membuka buff-buffnya sih. Udah pasti ditungguin sama tangi. Udah dua kali kan. Lihat di turtle juga Jasmo Limit mungkin harus agak lebih mundur ke arah belakang. Dan lihat Jasmo Limit masih bisa kabur. Padahal tangi suruh depan sana. Dan dia tidak boleh masuk lebih dalam lagi dengan darah yang hanya sisa seperempat. Lihat Bang Sin. Kali ini membalikan keadaan walaupun tidak ada parpo buff. Dan bangat di sisi lainnya. Dari para pemain tim Neverwin. Mereka mendorong semua turret yang dimiliki dari tim Pentagram. Dengan keunggulan empat turret ini sangat-sangat memaksimalkan Budi Mustara. Yes pastinya. Karena dari Neverwin. Kita melihat bahwa mereka bermain dengan sangat rapi dan apik. Maju mundur yang apik. Banana Karal ini belakang. Dengan adanya hardcard sudah muncul. Mencapai untuk commit ke arah siapa. Falling star pun gak mengenai siapapun. Posisinya sudah terbuka. Tekis memang low tapi pemain dari Neverwin menjaga dengan saat ketat membuat banana terusir mundur. Bahkan dari scene mencoba untuk maju ke area depan. Shadow kill belum dibuka. Mencicil-cicil tetapi dahulu dan gak mau overcommit ke arah towplane-nya. Sama-sama pakai sprint karena kalau tidak bakal bisa ditumbangin begitu saja. Just no limit. Di depannya udah ada purple buff tapi just no limit tidak mau terlalu dive in. Memilih untuk mundur balik dulu siki ke arah belakang. Karena just no limit gak punya purple buff. Lebih ke arah farming nampaknya. Di sini scene cuy. Lihat dia harus mundur. Kue shadow gak kuat. Nahan lebih lama lagi dia bakal kehilangan dirinya bersama dengan kehilangan lot untuk timnya. Yes pentagram dan juga neverwin. Kita ngeliat dari segi. Network gak berbeda jauh tapi set upnya. Lihat eh dan The Rage mencoba untuk menempatkan emperor. Emperor jatuh ke tangan whisking sementara tangi tertinggal liatnya belakang. Digesek aja oleh just no limit yang baru saja muncul. Sementara neverwin kehilangan tangi, pentagram kehilangan emperor. Tapi dengan demikian neverwin akan semakin percaya diri nih. Masuk ke area lord tanpa adanya kontes dari pentagram. Dan datang lagi terlambat dari just no limit tanpa adanya purple buff pula. Akan sangat sulit. Gak ada energi. Udah ditemukan oleh si cuy dari depan. Satu. Feel cable. Dua. Terakhir berhasil menyelamatkan dirinya. Itu dia just no limit dia. Gak panik. Dia tetap tenang untuk bisa mundur ke arah belakang. Walaupun udah di cutting oleh seorang bangsin. Tapi lihat. Ya purple buff bakal coba di adu emperor di depan sana. Bakal coba ditutup. Shadow kill tadi keluar karena bakal hilang begitu saja. Terbagi menjadi tiga. Masih ada si di depan sana. Dan bakal coba ditutup. Kepada banana. Lihat. Satu buah kasut berhasil mengamankan. Satu buah poin tambahan. Dan ternyata di sisi line just no limit must down. It is coming. Spread down yang tak dituarkan terlalu sakit. Ada whisking di depan sana. Masih coba untuk ditutup begitu saja. Dan ternyata Vivian terkena damage. Sangat-sangat tinggi atas seorang whisking. Oh dan lord pun adir top lane. Tanpa adanya just no limit. Tanpa adanya emperor. Tapi take his brasil di takedown. Dan emperor muncul. Downing light mencicil ke arah depan. Banana ingin mendapatkan seseorang. Tangi bisa kabur. Pemain never win. Sudah dipukul mundur. Dan di area bawah. Whisking yang sudah pulang. Marco Chop yang menghantar wave minion ke arah bottom lane. Membuat mereka. Ngedapetin banyak banget keuntungan dari lord yang mereka dapatkan. Yes dan untuk kali ini just no limit berhasil mendapatkan purple buff nya. Yang sangat-sangat dia butuhkan. Walaupun disana udah ada tangi. Bener loh budaya kata budaya monster. Karena dia player funny. Dia tungguin dia tau nih mau kemana. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, mau ke belakang. Ditungguin abis. Hatam dari tangi. Malah kan dia jadi terpicu deh. Untuk mengamanin dari segi. Dari segi just no limitnya. Dari segi funny nya pula. Kayak mereka tuh bener-bener sih. Dari tangi. Di mirroring terus. Wah just no limit udah mulai panas kalian. Ini bakal coba masakan Bang Sin. Bakal coba dibalaskan. Tapi ternyata masih ada love vibe dan bakal disini. Liat dibalaskan. Mundur ke arah belakang. Ada satu buah yang telah menyelamankan dirinya. Dan disini Bang Sin tidak tertumbang sama sekali. Dan bakal disisi lain Vivian. Tidak bisa menyelamatkan secara Esmeral dari seorang Panana. Cahit mundur ke arah belakang. Dan ternyata solo kill yang mencoba dilakukan. Resonan just no limit. Maka membuahkan dua timnya tumbang. Wow. Dan dari never win. Mereka akan win kah? Dengan keunggulan seperti ini. Dengan cekekan maut. Yang mereka lakukan terhadap pentagram. Membuat pentagram begitu kewalahan. Just no limit. Sasetot ke kiri ke kanan. Dan emperor gak bisa melakukan hal itu. Dia hanya bisa pasrah bersebutkan cahit di era mid lane. Super dive dari Sin. Melakukan pembersihan yang sangat manis di era mid lane. Karena minion akan membantu mereka untuk mengamanan satu. Turet di era mid lane. Oke. Tapi ternyata kali ini langsung dari sini keluarkan. Satu poin telah diamankan. Dan bahkan Jess Tolimin menunjukkan arah depan. Menunjukkan arah satu. Buah darah. Dan ternyata belum bisa ditumbang. Tetesen dari seorang. Emperor Emperor. Dari seorang Ando berhasil menyelamatkan diri. Dan raganya. Dan ternyata di sini. Panana. Berhasil dikocok oleh seorang Bang Sin. Bang Sin di depan sana. Dengan shadow-nya bakal dikejar begitu saja. Ngeliat YFP kayak ngeliat emperor ya. Iya kan? Iya. Pokoknya Yves sama dengan emperor. Emperor sama dengan Yves. OMG. Memang membagongkan. Karena pentagram. Mereka berhasil untuk memukul mundur. Never win. Lord yang kedua. Akan mencoba. Untuk diakusisi oleh pentagram. Udah berlima nih. Mereka menang jumlah. Mereka menang set up. Tapi Whisky gak ingin membayarkan hal itu. Sin hadir dari belakang. Reiter-nya gagal untuk mendapatkan pencurian maut. Sementara itu. Hadir dari belakang. Whisky berhasil ditangkap. Gila cari sih. Iron Rise 2 member Brazil ditangkap. Tidak ada follow-up damage-nya. Tangi seorang diri. Bersama dengan Vanana. Vivian. Cahit. Mereka berhasil untuk ngedambatin Lord. Bersama dengan 2 pick-off. OMG. Satu Lord ditambah 2 pick-off. Cukup mahal. Untuk para pemain dari tim pentagram. Tapi bukan hanya itu aja. Badi mengsadir battle lane. Bang sih. Mencoba untuk menutup pergerakan. Dari para pemain tim Never win. Dan bahkan di sisi lain. Dari split push. Sementara Jess No Limit. Mencoba untuk mengamankan satu buat turret. Tapi ternyata sorry to see. Lordnya harus hilang di tengah jalan. Boleh mongsa. Ya. Memang sih. Ini baru Lord yang kedua ya. Baru Lord yang terenhance. Tapi Banan adi repat temen dengan adinya Heart Guard. Akankah mereka mencoba untuk fight kembali. Usap kembali. Damage ya. Sudah masuk ke saraf full. Tapi double kill didapatkan. Downing Light Emperor. Derajat yang manis. Sin Costan yang on point. Whisking mencoba untuk membalas Emperor. Mencoba untuk abang-abangnya. Sprint. Lipir. Ada Whisking yang mengejarnya. Emperor berhasil selamat. Tapi tidak dengan banana. Vivian. Dan juga cahit. Kamekameha. Oh. Terlalu cepat. Terlalu terlambat ya. Iya. Bisa kita bilang di sini. 0, berapa detik? Oh. Just no limit. What are you doing? Nanti saat Vivian. Disamaran satu baku. Projet. Dua limit bukanlah yang baik. Just no limit. Tumbang di tengah jalan. Kaya dilihat diri. Riko-Riko sama seorang. Dwi. 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 Aduh. Ini dari Naver. Mereka mengambil kesempatan juga. Setelah nyaris saja. Kehilangan momen. Tapi mereka mencoba untuk mengembalikannya kembali. Downing Light di pop up. Mencoba untuk maju dari banana. Menahan semua member. Tangi. Dwi Boy. Tertangkap. Ketinggalan di arah belakang. Oke. Budi Monster tapi nampaknya di sini. Kita lihat. Para pemain dari tim. Never win. Nampaknya mereka masih berusaha menangkan dan membawa game ini ke game yang kedua Budi Monster. Ke game yang ketiga dong. Ini kan game yang kedua. Masa dibawa ke game ke ini lagi. Dan dari Never win. Mereka nahan tuh. Lihat. Wih Sinnya. Shadow kill. Winter trancang menyelamatkan Emperor. Tapi kali ini Sin akan dibalas. Low super low. Jasmo limit. Mendapatkan Sin. Tanpa adanya parpo pun. Dia masih bisa mengejar. Dari Sin. Sin terpanis. Daya pentagram. Oh Whisky. Mendapatkan momen ini. Whisky gak bisa selamat kembali. Tapi Marco Chop berusaha untuk menukarkan sesuatu banananya tumbang. Dan Marco Chop masih bisa selamat. Oh tapi lihat Just No Limit. Dengan catch rodnya akan kedatang. Dan lihat dikejar begitu saja. Warnazis masih bisa bertanda. Ini dia. Just No Limit langsung hari. Dengan tiba-tiba berhasil menambahkan satu war poin. Dan ini menjadi nafas segar ketika Lord akan muncul di land up down. Diberit ke-16 masih dengan Lord and the enhance. Plum di evolve bernama star. Jadi aku pikir bakal sulit banget untuk Just No Buff. Masuk ke area peperangan. Oke. Just No Buff kan. Dia sering banget loh. Tapi masuk ke area pantai. Dengan race. Maju ke area pemain dari pentagram. Mencoba untuk bertahan. Mencoba untuk mencari timing. Tapi gak ada scene. Gak ada yang bisa untuk mencuri. Dari segi Lordnya pentagram. Mendapatkan momen lagi. Dengan Lord yang ketiga. Maju ke area depan. Dan sekarang pentagram. Cari momentum lagi. Buda monster. Ini Just No Limit gak bisa terlalu seperti ini. Dia walaupun mendapatkan Lord. Tapi berkali-kali dia berada di dalam pusaran Pit Lord. Atau Pit Buff. Itu membuat seorang kufra mendapatkan advantage tinggi banget. Jadi kalau bisa dia bawa keluar. At least setidaknya walaupun dia terkena terapes. Dia tidak di dalam situ. Dia masih bisa kabur keluar Buda monster. Jadi berbahaya untuk The Out. Just No Limit itu sendiri. Terbakal lihat. Masa ada satu buah shadow kill yang ternyata sakit banget. Immortality-nya. Walah shit. Oh my god. Just No Limit kali ini. Lihat akhirnya freestyle telah dikeluarkan dan memilih untuk mundur ke arah belakang. One time OG. Yes bener banget. One time yang sangat mahal dilakukan. Demakan Emperor. Dikejar karatangi. Satu buah turunnya dipecahkan. Lihat yang dilakukan oleh para pemain dari T.P. Pentagon. Satu warth manipulation. Masih ada dengan sprint lari karabatang. Emperor lari. Ada real warth manipulation. Iya. Dan maju ke area depan berusaha untuk melawan fight balasan. Ya Pervin. Mencoba untuk men-tag dan barang. Tertinggal dari belakang pemakan damage yang sangat besar. Pervinian musuhnya tidak bisa bertahan lagi. Just no buff. Tidak bisa untuk saat-saat ke kanan kiri. Dia pun harus pulang mencari buff. Ember Instinct mantan pro player. Masih coba dipasah. Emperor. What are you doing? Oke Emperor. Oh oh. I love this. I love this. I love this. Hampir saja tapi Emperor memilih untuk satu buah di kol di depan sana. Emperor. Halo. Halo. Pakai rekok bunda. Ternyata dia berhasil untuk kabur. Ternyata di sini. Ada sprintar dikeluarkan. Katot dan di sisi lain. Tidak ada para pemain dari tim. Petrom yang bisa menahan. Ini bercana penahan. Dan mencet the game. What a epic cut from Neverway. Kemenangan di game game juga akan membawa grand file ini ke game yang ketiga. Akhirnya. Gila buddha masa ini dia game. 3S. Red.